Sel dendritik vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto kini me bebas melenggang. Senin pagi TNI Kementerian Kesehatan dan Badan POM resmi menandatangani nota kesepahaman penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona. Ya, di mana sebelumnya penelitian vaksin Nusantara ini sempat menjadi polemik, kita juga tahu ya. Dan bagaimanakah ini perjalanan panjang penelitian vaksin ini di Indonesia? Berikut kami rangkum informasinya dalam jejak vaksin Nusantara. 23 November 2020 menjadi awal perjalanan vaksin Nusantara. Kala itu, tim vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Puteranto ini mengajukan protokol uji klinis fase 1, 2, dan 3 kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun Badan POM menolak protokol tersebut karena tidak sesuai dengan standar pengembangan obat dan vaksin. Tim peneliti vaksin Nusantara kemudian menyatakan pengajuan uji klinis fase 1 dilakukan pada 30 November 2020. Namun pengajuan tersebut tidak disertai data pengujian praklinis. Badan POM meminta tim vaksin Nusantara menyerahkan laporan studi toksisitas, imunogenisitas, dan studi lain yang mendukung pemilihan dosis. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi tim peneliti dan sponsornya. Selain Aivita Biomedical yang berbasis di Amerika Serikat, PT Rama Emerald Multi Sukses juga menjadi sponsor vaksin Nusantara. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gresik, PT Rama Emerald Multi Sukses telah lama memproduksi obat-obatan untuk manusia dengan izin yang dikeluarkan sejak 2011. PT Rama Emerald Multi Sukses ini tepatnya berada di kecamatan Ndirorejo, Kabupaten Gresik memproduksi sesuai dengan KBLI yang dikeluarkan oleh pusat, bahwa mereka memproduksi kapsul dan juga obat untuk manusia. Pada 1 Desember 2020, Badan POM menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik untuk uji klinis vaksin Nusantara fase 1, namun dengan ketentuan khusus karena tak disertai hasil uji praklinis. Tim vaksin Nusantara memulai uji klinis fase 1 di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang, Jawa Tengah sejak 22 Desember 2020 dengan jumlah subjek penelitian 28 orang. Kemudian pada 15 dan 29 Januari serta 18 Februari 2021, peneliti menyampaikan hasil uji klinis fase 1 kepada Badan POM, namun Badan POM menilai data yang disampaikan berubah-ubah. Badan POM menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan uji klinis dengan akidah Good Clinical Practice. Dari 28 relawan subjek penelitian, 71,4 persen di antaranya mengalami kejadian tidak diinginkan. Di antaranya nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, lemas, hingga gatal. Bahkan ada yang mengalami peningkatan kadar blood, urea, nitrogen, dan kolesterol. Badan POM kembali melakukan inspeksi ke pusat uji klinis RSUP dokter Karya di Semarang pada 12 Maret 2021. Hasilnya, sel dendritik tidak dibuat dalam kondisi steril. Ketidakterbukaan data hasil penelitian dengan sistem elektronik yang disimpan dalam server di Amerika pun menjadi permasalahan baru. Atas temuan tersebut, penelitian vaksin Nusantara yang akan memasuki uji klinis fase 2 ini pun ditunda. Penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara ini pun menuai kontroversi. Sejumlah tokoh publik dan politisi pun angkat bicara termasuk politikus Partai Golkar Indra Jaya Piliang. Indra menyayangkan ada ketimpangan perlakuan badan POM terhadap vaksin Nusantara. Dan kenapa penjelasan tentang vaksin merah putih di dunia-dunia rinci dikeluarkan lau di Bebeon? Dan seolah-olah vaksin Nusantara harus berhadapan dengan vaksin merah putih? Enggak. Kami enggak mau terjebak di sana. Kami enggak mau menyerang apa yang dikejakan oleh teman-teman imuan yang berada di balik keberadaan vaksin merah putih. Silahkan merah putih Nusantara. Nah masalahnya adalah kenapa merah putih difasilitasi oleh apa yang namanya badan pengangas obat dan makanan. Badan POM menegaskan bahwa penelitian vaksin Nusantara masih menunggu kelengkapan dokumen cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dari tim vaksin Nusantara untuk pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK Uji Klinis Fase II. Dan itu tidak ada pengecualian diterapkan untuk seluruh pengembangan vaksin yang ada di Indonesia. Tidak ada pengecualian, tidak ada pilih-pilih berbeda, semua sama. Polemik vaksin Nusantara ini pun ditanggapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. LBH Kesehatan meminta badan POM tidak bersikap superior dalam menilai vaksin ini. Menurut aktivis LBH Kesehatan Iskandar Sitorus, penelitian seharusnya didukung oleh badan POM karena vaksin Nusantara merupakan karya anak bangsa yang tidak menggunakan anggaran negara dan membebani negara. Kalau kami analisa, pada level mengatakan kami ada temuan, kami sudah uji coba, uji klinis walau beberapa. Kalau memang ada hal-hal yang belum sempurna dalam uji klinis, dukung. Ini kan produk bangsa kita. Katakan ada unsur asing. Itu lebih baik ketimbang buatan China itu. Murni asing kok. Nah ini yang kita ingin sampaikan bahwa perilaku pelesenya badan POM itu jangan seperti dia dewa. Seperti suci banget gitu. Seperti benar banget gitu. Kita tidak suka itu. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dayang Mohamad Fakih mengingatkan bahwa prosedur penelitian vaksin COVID-19 di tanah air menjadi pertaruhan nama baik Indonesia. Keterbuktian ilmiah dinilai lebih penting daripada sekadar dukung-medukung. Ingat bahwa dalam rangka mengawal prosedur itu, kita dipantau oleh WHO, dipantau oleh semua negara. Kalau kita, mohon maaf ya, tidak ketat dan dianggap tidak pruden dalam melakukan pengawalan prosedur ini, Indonesia tidak akan dipercaya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan penilaian pengembangan vaksin dan obat. Mantan Ketua Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, Samsu Hidayat, juga menegaskan bila penelitian vaksin tetap dilakukan tanpa persetujuan dan prosedur yang ditetapkan, maka Badan POM berwenang menghentikannya. Jadi laporan dari Komisi Etik Penelitian kepada Badan POM bahwa penelitian ini dilakukan tanpa persetujuan Komisi Etik. Lalu Badan POM bicara dengan Komisi Etiknya itu. Dan Badan POM punya kemenangan untuk menghentikan penelitian yang memang salah gitu loh. Pada 12 April 2021, penelitian vaksin Nusantara dilanjutkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian 19 April, vaksin Nusantara menemukan titik cerah. TNI, Kementerian Kesehatan dan Badan POM, bersepakat menandatangani nota kesempahaman penelitian vaksin Nusantara. Bukan disebut sebagai uji klinis, namun berupa penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona. Tim Liputan, CNN Indonesia